Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La khlawala quata illa billah Amma ba'd Hari ini Sobatimah TV kita berbahagia sekali Bisa kembali bersama dalam mengaji online Bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA Dalam kajian kitab Fat Korobani untuk edisi Ahad 30 Januari 2022 Dan oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Salam serta salam semoga juga tetap tercuriah limpahkan Kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau Acara ini disiarkan langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pusantren Cadang Pinggan Dan Sobatimah TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal Youtube KH Buya Syakur Yasin Dan saat ini Pondok Pusantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru Untuk tingkat pendidikan Madrasa Sanawiyah atau MTS Madrasa Aliyah atau MA dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Baik untuk selanjutnya kita langsung bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin Untuk mulai kajian kitab Fat Korobani pada ahad 30 Januari 2022 Kepada Buya kami bersilakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Dawa kaldu ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina mabad Kita lanjutkan lagi Seputar Pepatah Manta alama Bekai syekhin fasyekhu Syekha Sangat masyur sekali ya Yang terjemahnya Siapa yang Belajar Tanpa guru Maka gurunya adalah Satana Ini yang dimaksud Bukan belajar Semua ilmu Ilmu-ilmu khusus Ilmu spiritual Ilmu rohaniat Ilmu ma'adibat Dan sebagainya Itu memang perlu Perlu menurut Kalau fikir Matematika Fisik Kalau kamu cerdas Tanpa guru juga Enggak masalah Mau politik Ekonomi Dan segala macam Mungkin Diperlukan Sesekali-kali Hanya untuk teman Berdiskusi Dan berdebat saja Berdialog Pendalaman materi Yang kamu baca Karena kalau Pasalan rohani Itu memang Perlu Pimpinan khusus Karena Ketika Nabi Ibrahim Sendiri Beruzlah Di padang pasir Iblis datang Ngebut Tuhan Ya kan Ah Nggak mungkin Tuhan Dilempar Sekarang kita Nampak Nampak Tilas Balang apa Jam Maret Balang Jumrah itu Salah satunya adalah Nampak Tilasi Nabi Ibrahim Melempar Mempercatat Tapi ya Saya kira Ya Nggak bakal Kenal Nggak kelihatan Cuman Apakah tidak Saja Nah Siapa guru Yang 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 Di sini Dijelaskan Ya Ciri-cirinya Begini Begini Dan sebagainya Dikatakan Al-Sahabdul Qadri Al-Jalan Iza Ra'aita Wahid Amin Apabila Engkau Ketemu Dengan Salah Seorang Di antara Mereh Yang layak Menjadi Mur Mujib Tati Iza Ra'aita Wahid Dan Maka Bersahabatlah Berdampingilah Dia Jangan Jauh 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 Mintilah Jauh Dan Belajar Dari Dia Tentang Fikir Nah Sekali Ini Madhub Syekh Abdul Qadri Al-Jalan Tidak Sama Seperti Belajar Silahkan Belajar Tetapi Tetap Namanya Hakk Katora Kut Ma'rifat Itu kan Ruang-ruang Dalam rumah Ruang tamu Tempat tidur Dapur Dan sebagainya Nah Jadi Tidak Bisa Dihindari Ketika Anda Ingin Masuk Rumah Apapun Itu Harus Melalui Pintu Masuk Pintu Masuk Itulah Namanya Syariat Bisa Tidak Tanpa Syariat Bisa Tapi kan Jarang Terjadi Ya Ujuk-ujuk Kenanya Wali Abdal Itu kan Ujuk-ujuk Jadi Wali Kan Ada Dan itu Jangan Ditiru Jarang Terjadi Miru Yang Banyak Terjadi Pada Umumnya Semestinya Kalau Mau Kau Belajar Ma'adhip Faktor Rekod Hakk Dan Sebagainya Tidak Bisa Dihindari Engkau Harus Melalui Pintu Masuk Yaitu Syariat Syariat Itu Yaitu Tandang Hukum Yaitu Fikih Makanya Beliau Mengatakan Falzamhu Wata'alam Minhul Fikha Fi Ilmillahi Azza Wajallah Wal Ma'rifah Dan juga Belajar Ilmu Ma'rifah Dan seterusnya Tetapi Fikih Itu Tidak Bisa Ditinggalkan Bagaimana Anda Nggak Kau Jadi Wali Nggak Bisa Sebok Ya Kan Begitu Sholat Nya Jampai Jampainya Pohok Aku Wali Itu Tidak Bisa Dihindari Kata Beliau Seperti Itu Tafak Fihi Bishim Aika Lahu Min Afwahim Belajarlah Ilmu Syariat Ilmu Fikir Dari Mereka Dengan Cara Berguru Dengan Cara Mendengarkan Melalui Mulut Mereka Iya Silahkan Kau Nanyakan Bagaimana Butuh Batangnya Apa Sarat Rukunya Sunahnya Apa Makronya Apa Kan Juga Bagaimana Juga Kita Itu Sari At Mendetel Ya Sampai Babsus Suci Cebok Segala Macem Juga Ada Caranya Semuanya Mendetel Min Afwahim Al Ilmu Yukhudu Min Afwahir Rizad Ilmu Pengetahuan Yang Bermanfaat Itu Adalah Kita Dapatkan Dari Mulutnya Pahlawan Pahlawan Tuhan Serdadu Serdadu Tuhan Namanya Rijalullah Rijalullah Itu Artinya Apa Ya Kekasih Tuhan Min Rijal Min Ha Ula Irjal Al Ulama Bi Hukmi Allah Ya Asha Wa Jalla Wa Ilmihi Sesuai Dengan Hukum Allah Dan Ilmunya Allah Dan Mereka Jangan Asal Berguru Berguru Saja Dan Sampai Sekarang Saya Sangat Menyesal Sekali Terlalu Sering Saya Mendengar Cerita Penipuan Penipuan Belajar Torekot Belajar Akhirnya Terjurumus Dalam Hubungan Seksual Perselingkuhan Dan Berulang Nanti Lagi Ketipu Duit Penggandaan Uang Lagi Apa Urusannya Belajar Bener Dengan Merah Lima Dengan Cangling Babi Apa Bunganya Ya Itu Kamu Pengen Belajar Bener Belajar Sakti Pengen Kaya Gitu Yang Jelas Makanya Hati 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 In Azil Wahda Baru Kamu Boleh Ujlah Ujlah Itu Syaratnya Kita Sudah Matang Dalam Berfikir Sudah Mengerti Hukum Mengerti Fikir Baru Ujlah Jangan Solat Saja Belum Bener Sudah Ujlah Ini Kata Beliau Tapi Saya Di Sini Memang Ujlah Yang Kita Lakukan Tiap Tahun Di Hutan Itu Memang Tidak Ketat Seperti Inilah Yang Penting Lumayan Sekalipun Solatnya Masih Dau Jiling Solat Sambal Sulam Sambal Sulam Tapi Minimal Setiap Malam Saya Isti Rasa Dengan Tahlil La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Kan Masuki Shalom Iya Kan Banyak Orang Tidak Pernah Solat Tidak Pernah Puasa Agamanya Tidak Tau Di KTP Masih Karena Tetangganya Mati Terpaksa Hadir Kan Ikut Tahlil Kan Nah Ilaha Ilallah Masuki Selamat Kan Lumayan Kalau Saya Mbak Begitulah Manfaat Sekecil Apapun Tetapi Untuk Sempurna Ini Saya Jauh Dari Saya Tidak Mencari Kesempurnaan Karena Kita Tidak Pernah Mendapatkan Sesuatu Dalam Hidup Ini Sempurna Selalu Ada Kekurangan Itulah Itulah Yang Menyebabkan Kita Tidak Boleh Berhenti Terus Bekerja Keras Wada Farogta Fansab Wada Arabrika Fargob Dan Seterusnya In Azil Wahdaka Uzlahlah Menyendirilah Silahkan Dengan Dirimu Sendiri Ya Bila Nafsin Jangan Bawa Nafsu Ke Hutan Wasetan Dan Jangan Bawa Bawa Setan Ke Hutan Uzla Bersama Wahawa Dan Jangan Bawa Nafsu Kamu Sendirian Jati Dirimu Sendiri Jangan Bawa Hawa Nafsu Jangan Bawa Setan Jangan Bawa Tabiat Buruk Wa Adat Dan Kebiasaan Kebiasaan Yang Buruk Dan Masih Berharap Bantuan Pertolongan Makhluk Yang Masih Bergantung Kepada Sesama Makhluk Datanglah Sendirian Ke hutan Ketempat Sepi Silahkan Beruzlah Di situ Kalau Sudah Betul Sesera Prosedur Sendirian Tidak Bawa Setan Tidak Bawa Jin Tidak Bawa Nafsu Ya Ya Maka Maka Para Malaikat Arwah Arwah Para Salihin Wah Him Dan Semangat Dorongan Mereka Hawlaka Berada Di Sekitar Dirimu Apabila Engkau Mengasingkan Diri Dari Manusia Dengan Kaedah Yang Benar Seperti Tadi Itu Wailah Kalau Tidak Demikian Ya Sambil Bawa Setan Sambil Disana Disananya Juga Uzlahnya Juga Bergurau Saja Tidur Saja Cerita Cewek Melulu Ngimpinya Cengpih Cewek Melulu Berebut Daging Lagi Rebutan Daging Rebutan Berkat Dan Sebagainya Maka Uzlah Kemunafikan Saja Berpura Pura Saja Kau Tidak Beruzlah Engkau Tetap Dalam Keramaian Karena Engkau Tetap Dalam Dirimu Sendiri Yang ramai Dengan Nafsumu Dengan Hawa Nafsumu Dengan Keserakahan Itu Uzlahnya Uzlah Nifak Wotudai Yau Zaman Naka Dan Kau Hanya Buang Buang Waktu Bulang Uzlah Ya Rezki Yang tadinya Serat Ya Tetap Serat Yang tadinya Banyak Penyakit Malah Nambah Penyakit Usahanya Yang Terus Sendak Sendak Makin Bangkrut Malah Akhirnya Itu Semuanya Buang Masuk Meraka Di Dunya Dan Di Akhirat Di Dunya Di Dunya Kena Musibah Kena Bencana Kena Penyakit Segala Macem Ya Ketipu Sana Ketipu Sini Misalnya Jalan Di Dunya Di Akhirat Yang Sudah Dipersiapkan Untuk Orang Orang Munafiq Dan Orang Orang Kafir Allahumma Afwan Wa Gufrana Ya Allah Berilah kami Ampunan Wa Gufranan Dan Pemaafan Wasitran Dan Penutupan Watajawuzan Dan Pengabayan Artinya Tidak Dituntut Watawbatan Dan Diberikan Pertobatan Jangan Jangan Kau Robekkan Jangan Kau Sorobek Sitar Sitar Kami Tirai Tirai Kami Janganlah Engkau Tuntut Engkau Hukum Segala Kesalahan Kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Karim Anta Kulta Engkau Telah Mengatakan Bahwa Allah Dialah Yang Menerima Pertobatan Anak Ibadihi Dari Hambanya Dan Siap Mewaafkan Segala Keburukan Keburukan Kami Tuba Adina Ampunan Kami Dan Maafkan Kami Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Sobat Ima TV Kajian Kitabat Karabani Yang telah Disampaikan Oleh Guru Mulia Kitab Biasa Kurya Sinem